Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Pemirsa, seorang miliarder dunia memang terkadang memiliki kesenangan yang berbeda dengan orang biasa Salah satunya dengan membeli pulau pribadi Mereka biasanya rela mengeluarkan uang mengeluarkan budget fantastis Hanya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri Namun membeli sebuah pulau pastinya membutuhkan dana dengan nominal yang bikin galeng-galeng kepala Terlebih, daratan pulau yang satu ini Berikut ini, novel setelah merangkum daratan pulau pribadi yang harganya bikin pusing hanya untuk Anda Mempunyai pulau pribadi lengkap dengan sebuah rumah mewah Tentu merupakan impian semua orang Sekarang hal tersebut bisa menjadi kenyataan Karena Shelter Island Estate dilengkapi dengan rumah mewah seharga 39 juta dolar Amerika Atau setara dengan 550 miliar rupiah Pulau ini berada di tengah Danau Flathead, Montana, Amerika Serikat Pulau yang dipenuhi pohon ini memiliki mansion seluas 22 ribu kaki persegi Mansion mewah tersebut memiliki 5 kamar tidur dan 8 kamar mandi yang dibangun pada tahun 2011 Di Eros, merupakan bagian dari kelompok kepulauan Amirante di Seychelles Pulau ini dibeli oleh pangeran Shahron Pahlavi dari Iran pada tahun 1975 Dengan harga 94 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah Dan hingga saat ini, masih dibawa kepemilikan pribadi pangeran tersebut Pulau ini dikelilingi oleh pantai yang indah dan terkenal dengan visibilitasnya yang sangat cocok untuk snorkeling Para penyelam dapat melihat kura-kura, murai hijau, dan biota laut indah yang lainnya yang sangat memanjakan mata K.Y. Capel adalah sebuah pulau kecil dan indah yang terletak di Belize, Amerika Tengah Pulau ini adalah tujuan eksklusif untuk liburan pribadi bagi selebriti terkenal dan miliarder-miliarder di dunia Pulau ini memiliki 8 buah villa yang indah dan 11 kasita besar dengan pandangan pantai yang sangat memanjakan mata Selain itu, pulau pribadi ini juga dilengkapi dengan klub golf sebagai hiburannya Nama K.Y. Capel sendiri memang diketahui sudah ada di pasaran dalam beberapa tahun terakhir Harganya pun sangat fantastis, yaitu 65 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 927 miliar rupiah Pulau Koh Rangyai terletak di sebelah timur pulau Phuket, Thailand Pulau dengan pantai berpasir putih ini dipenuhi tumbuhan hutan tropis yang memiliki luas wilayah 44 hektare Pulau ini sendiri diperkirakan memiliki harga 160 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,1 triliun rupiah Berada di dekat pulau Phuket yang sudah sangat populer bagi wisatawan Memang membuat pulau ini masih sepi pengunjung Untuk mencapai pulau ini hanya membutuhkan waktu 20 menit dengan menggunakan kapal dari pulau Phuket Nah pemirsa, itulah tadi diadatan pulau pribadi yang harganya bikin pusing versi Tufels Hasil rekaman mikrofon juga menunjukkan fenomena yang tak lazim Yakni adanya suara ratapan dan jeritan manusia misterius Ilmuwan yang bekerja di lokasi penggalian langsung keluar dan mereka menyimpulkan telah menemukan lubang neraka Petugas medis diturunkan untuk menghilangkan trauma dengan memberikan obat penenang Untuk menghapus ingatan jangka pendek yang dialami para peneliti Dari sini cerita legenda tentang penemuan lubang neraka tersebut Berlanjut seperti bola salju yang kian hari kian membesar Beberapa orang mengatakan bahwa suara yang terekam adalah bagian dari suara siksaan manusia di neraka Tetapi anehnya menurut berita di Rusia tidak ada pengeboran atau ekspedisi yang dilakukan di Siberia Ada pun proyek serupa pernah dilakukan di Rusia yang kini dinobatkan sebagai lubang buatan manusia terdalam di dunia Lubang terbengkalai itu terletak di semenanjung Kola, lingkaran artik Rusia Saat ini pun lubang tersebut telah ditutup oleh logam besi berat dan berkarat yang tertanam di lantai beton Lubang itu pun bernama Kola Superdip, borehole Konstruksi sedalam 12,2 km itu pertama kali digali pada tahun 1970-an Lubang ini juga diduga sebagai pemicu cerita legenda Well to Hell Atau suara jeritan manusia dari neraka yang beredar di masyarakat Dalam penggalian itu ditemukan beberapa fenomena yang cukup mengejutkan Tapi bukan soal supranatural, melainkan penemuan air di kedalaman yang sebelumnya dianggap tidak mungkin Dan fosil mikroskopis dari 24 spesies yang ditemukan di kedalaman 7 km Sampai akhirnya pengeboran yang berlangsung selama 20 tahun itu harus dihentikan pada tahun 1992 Penyumbatan dan suhu tinggi mencapai 180 derajat Celcius yang dihadapi mesin di bawah tanah menjadi kendala tersendiri Dan sekarang situs sunyi itu menjadi tujuan bagi wisatawan yang datang ke Rusia Itulah cerita urban tentang suara jeritan misterius dari bawah tanah yang terjadi di lubang terdalam bumi di Rusia Terima kasih already Juga menelit Juga menelit Juga menelit Memancing yang dilakukan dengan joran dan menggunakan mata kail tentunya hal yang lumrah dilakukan oleh para pemancing di seluruh dunia. Tetapi di beberapa belahan dunia yang lain termasuk Indonesia, masih banyak cara-cara tradisional yang tetap dipertahankan saat memancing. Berbagai cara ini disebut sudah menjadi budaya masyarakat yang eksistensinya terus dijaga. Seiring perkembangan zaman, ada pula beberapa daerah yang mengkombinasikan cara menangkap ikan tradisional dengan teknologi. Berikut kami coba rangkumkan untuk Anda beberapa cara unik berbagai daerah di dunia dalam menangkap ikan. Nelayan Taiwan memiliki tradisi kuno untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan teknik memancing dengan api untuk mendapatkan ikan sarden. Teknik memancing dengan api sudah dimanfaatkan para nelayan sejak ratusan tahun lalu. Para nelayan biasa menangkap ikan pada malam hari. Nyala api obor akan menarik perhatian ikan sehingga mereka berlompatan dan masuk ke dalam cari nelayan. Jika tangkapan sedang bagus, para nelayan bisa memanen 3-4 ton ikan hanya dalam waktu 6 jam. Tradisi ini pun kian bergeser sehingga perkembangan zaman. Kini para nelayan Taiwan pun sudah banyak yang menggantikan fungsi obor dengan lampu tembak. Sri Lanka punya tradisi memancing yang sangat unik dan tergolong kuno. Yang terkenal dengan sebutan stilt fishing atau penduduk setempat mengenalnya dengan istilah ritipana. Di tepian pantai yang dangkal, para pemancing mendirikan kayu yang sepintas beri egrang. Mereka mengumpulkan hasil tangkapan dalam tas yang diikatkan ke tiang atau dipinggang. Metode penangkapan ikan secara tradisional ini diakini dimulai pada abad ke-18 oleh beberapa penduduk desa yang tidak mampu membeli perahu. Mereka akan berjalan dari tepian pantai dan menuju tiang kayu yang sudah masing-masing mereka tancapkan. Di tiang inilah mereka harus duduk sabar berjam-jam menunggu tangkapan. Kormoran fishing atau memancing dengan kormoran adalah teknik memancing tradisional di mana nelayan menggunakan burung kormoran yang terlatih untuk menangkap ikan di sungai. Secara historis, teknik ini banyak dipraktekan di Jepang sejak tahun 1960 dan diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Masyarakat Jepang mengenal tradisi memancing ikan dengan sebutan ukai. Kormoran adalah salah satu jenis burung yang terkenal ulun dalam menangkap ikan. Bahkan burung jenis ini mampu menyelam untuk mengejar mangsanya hingga kedalaman 45 meter. Bakat alamnya inilah yang dijadikan para nelayan untuk melatihnya menjadi alat untuk mendapatkan ikan. Indonesia juga punya cara unik untuk mendapatkan ikan. Warga Sulawesi Utara menyebut tradisi unik menangkap ikan ini dengan nama Mane'e. Menangkap ikan tanpa menggunakan perangu ke tengah laut hanya bermodalkan janur alias daun kelapa ini sudah menjadi budaya masyarakat Sulawesi Utara. Tradisi Mane'e biasanya dilakukan pada bulan Mei karena pada bulan tersebut air laut mengalami penyurutan terjauhnya sehingga memaksa ikan berada di pinggir dengan sendirinya. Warga akan bergotong royong untuk membuat jaring dari janur dengan panjang bisa mencapai hingga 4 kilometer. Setelah itu, jaring akan disebar di laut yang masih pasang saat dini hari. Baru pada pagi harinya, warga akan bergotong royong untuk menjala dan mengarahkan ikan ke tepi air agar ikan mudah terperangkap. Hasil tangkapan pada tradisi ini akan diolah dan dimakan bersama-sama. Pemirsa, mempunyai hunian yang nyaman merupakan impian bagi setiap orang. Umumnya, hunian tersebut dibangun di tempat yang aman dan jauh dari kata bahaya. Namun, hal tersebut tampaknya tidak berlaku bagi orang-orang yang tinggal di beberapa tempat ini. Beberapa di antaranya bahkan sangat berbahaya karena berada di atas ketinggian hingga faktor-faktor yang lainnya. Tentu penasaran bukan? Dan berikut ini, Toffels telah merangkum deretan rumah paling ekstrim untuk dihuni manusia hanya untuk Anda. Kota Rotterdam Memiliki salah satu rumah paling ekstrim untuk dihuni manusia. Cube House atau rumah kubus memiliki bentuk yang unik dan tidak beraturan. Yang dibuat oleh arsitek asal Belanda, Piet Blom pada tahun 1934-1999. Rumah yang terdiri dari 38 bagian kubus tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari area pertokohan, sekolah, bahkan tempat bermain. Ide asli Cube House muncul di tahun 1970-an. Piet Blom pada awalnya mengembangkan beberapa kubik rumah di kawasan Helmond. Di balik keunikannya, rumah yang satu ini ternyata tergolong sebagai rumah yang ekstrim untuk dihuni karena bentuknya yang tidak simetris. Sehingga berbahaya bagi orang yang tinggal di dalamnya. Selain itu, rumah dengan model seperti ini juga sangat berbahaya jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Terletak di pegunungan Henseng di Shanshi, Tiongkok. Kuil eksotik ini berada di pinggir tebing dengan ketinggian lebih dari 160 kaki atau setara dengan 50 meter. Berdiri sejak tahun 491 Masehi, The Hanging Temple merupakan bangunan kuil terindah dengan lokasi yang dirasa tidak masuk akal. Tempat tinggal para biara ini terbilang sangat ekstrim karena bangunannya yang dibuat menempel di sekitar tebing. Selain itu, jalan-jalan yang menghubungkan bangunan satu dengan bangunan lainnya dibuat menggunakan kayu yang tentunya semakin memompak adrenalin saat melewatinya. Namun, sejak tahun 1982, The Hanging Temple telah menjadi salah satu monumen nasional Tiongkok dan bangunan yang dilindungi pemerintah. Komplek Hunian bergaya futuristik ini merupakan salah satu ikon dan landmark kota Montreal, Kanada. Walaupun mempunyai nama Habitat 67, ternyata di komplek Hunian ini terdapat sekitar 158 rumah tinggal, karya arsitek Moshi Shavidia. Bentuk kubus bangunannya memungkinkan para penghuni Habitat 67 untuk membangun halaman berisikan tanaman dan kursi santai pada bagian atap penghuni lainnya. Tidak hanya itu, desain bangunan Habitat 67 juga memungkinkan cahaya matahari dan udara masuk ke dalam rumah dengan leluasa. Namun, di luar itu semua, Hunian futuristik ini termasuk ke dalam kategori rumah yang berbahaya karena bentuknya yang unik dengan ketinggian yang cukup curam. Castle Voli de la Roca merupakan sebuah desa yang terletak di Provinsi Girona, Spanyol. Terbuat dari sebuah batu yang terbentuk ribuan tahun lalu oleh lava yang telah mengeras. Lava tersebut kemudian membentuk tebing dengan tinggi 50 meter dan membentang sejauh 1 kilometer. Jumlah penduduk di Castle Voli de la Roca sendiri berjumlah sekitar 1000 jiwa. Dari lokasinya saja, tentu kita mengetahui bahwa Hunian yang satu ini sangat berbahaya bagi siapapun yang tinggal di sana. Karena Castle Voli de la Roca berada di sekitar tebing curam dengan ketinggian 50 meter. Nah pemirsa, itulah tadi deretan rumah paling ekstrim untuk dihuni manusia versi Tofals. Berbicara Dubai berarti berbicara tentang kemewahan. Pesona kota miliarder di Uni Emirat Arab seakan tidak pernah habis. Gedung-gedung yang menjulang tinggi diikuti dengan pemandangan supercar dan resort mewah telah memancing banyak minat warga dunia untuk berkunjung ke sini. Uang melimpa dilengkapi dengan fasilitas mewah yang tersedia di sana menjadikan para miliarder ini punya gaya hidup head-on yang luar biasa. Berikut beberapa fasilitas mewah yang mendukung kehidupan para miliarder di Dubai. Dubai menjadi negara pertama di dunia yang mengoperasikan drone taksi sebagai alat angkutannya. Dengan menggunakan sebuah aplikasi, penumpang tinggal menggunakan layar sentuh untuk memilih tujuan. Taksi drone ini tidak memerlukan seorang pengemudi karena telah dilengkapi teknologi Autopilot. Terkait keamanan taksi terbang ini diklaim sebagai drone paling aman di dunia karena memiliki sistem keamanan yang terintegrasi. Jika ada sesuatu yang salah terjadi di mesin, taksi ini akan secara otomatis turun perlahan ke daratan. Tak hanya itu, taksi terbang ini juga dilengkapi dengan jaringan komputer terenkripsi untuk mencegah peretasan. Bukan hanya warganya yang diberikan fasilitas mewah, selain supercar, petugas keamanan Dubai juga diberikan motor terbang untuk berpatroli. Kendaraan ini dibekali baling-baling di keempat sisinya. Motor terbang ini bertenaga listrik dan dalam melayang hingga ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Hadirnya patroli motor terbang di Dubai diharapkan dapat mengatasi situasi darurat saat lalu lintas padat. Selain dengan pengemudi, motor terbang ini juga bisa dikendarai lewat jarak jauh alias tanpa pengemudi di atasnya. Motor terbang ini bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 96 km per jam. Dan dapat terbang selama 25 menit dalam kondisi baterai penuh. Sementara jika tanpa pengendara di atasnya, motor ini bisa terbang dengan durasi 40 menit. Di Dubai, media pembelajaran tidak lagi hanya menggunakan papan tulis dan deretan tulisan. Di sini anak-anak bisa bermain sekaligus belajar mengenai kehidupan hewan. Atraksi hologram tujuh dimensi di Dubai ini bukan hanya menarik minat banyak anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Dengan teknologi tujuh dimensi ini, objek dapat terlihat nyata dan bergerak dengan bebas layaknya di alam terbuka. Para pengunjung dapat menikmati atraksi virtual ini 4 kali dalam sehari. Selain berwisata, pertunjukan tujuh dimensi ini jadi sarana ampuh untuk menarik minat belajar anak-anak di Dubai. Bagi kebanyakan orang, menginap di sebuah hotel dengan pemandangan laut ataupun penggunungan yang indah adalah hal yang dibutuhkan untuk mencari ketenangan. Namun, cara berbeda dilakukan para miliarder di Dubai untuk menikmati keindahan, yaitu menginap di hotel dengan pemandangan bawah laut. Banyak hotel di Dubai berlomba-lomba menyajikan pemandangan laut untuk para pengunjungnya. Di sini pengunjung akan dapat melihat keindahan alam, bawah laut, pada kamar tidurnya sembari melihat aktivitas kehidupan di dalam laut. Satu lagi fasilitas mewah bagi para miliarder di Dubai adalah kereta udara. Transportasi ini hadir untuk mengatasi jalanan yang macet di jam-jam sibuk, sementara aktivitas bisnis semakin padat. Memiliki kecepatan sekitar 50 km per jam, kereta terbang ini mampu membawa penumpang dari Bandara Internasional Dubai menuju Burj Khalifa, menara tertinggi yang menjadi salah satu pusat perkantoran hanya dalam waktu 30 menit. Dikabarkan dalam waktu dekat, pemerintah Dubai akan memperbanyak rute tujuan dari transportasi kereta udara ini.